Sisi sim seperti ini diterapkan terus-terus ya, kayaknya nggak efesien ya, efesien seperti ini. Kota Bekasi, demi anaknya bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas para ibu yang merupakan warga dari beberapa RW sekitar SMAN 4, yaitu dari RW 04, 12, 13 dan 19 di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pada hari Selasa tanggal 17 Juli tahun 2022, rela berpanas-panasan dan melakukan aksi demo secara damai di depan SMAN 4 Bekasi. Sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga sekitar membentangkan poster sebagai bentuk protes mereka terhadap SMAN 4, Kota Bekasi. Demo para ibu ini merupakan wujud cinta dan kasih sayang mereka kepada anaknya juga ungkapan rasa kecewa mereka, sebab anak-anak mereka yang merupakan warga sekitar tidak dapat diterima untuk bersekolah di SMAN 4 karena tidak masuk dalam penerimaan sistem jalur zonasi. Raut wajah sedih, bingung, lelah dan kecewa tampak terlihat dari para ibu-ibu yang melakukan aksi demo. Sebagai warga RW 12 yang bersebelahan dengan SMAN 4, pakai akal logis nih, di SMAN 4 dikelilingi RW 10, 12, perum SBS dan sebelahnya perusahaan. Jadi kalau di bawah dari 10 orang harusnya masuk tahun ini ke SMAN 4, kata ibu sapaan akrabnya kepada, saat menggelar aksi demo di depan SMAN 4. Lanjut dia, logisnya 217 itu kuota zonasi dari mana datanya. Warga sekitar yang tinggal bersebelahan malah tidak terakomodir masuk SMAN 4. Mana mungkin ada ratusan anak di lingkungan yang masuk sekolah SMA di tahun yang sama. Padahal zonasinya masuk karena RW bersebelahan dengan sekolah. Jadi salah siapa kita gak tahu. Makanya kita lakukan aksi di sini, ujarnya. Ia juga tidak menghilangkan bahwa setiap tahun ada anak lingkungan yang masuk SMAN 4 tetapi tidak sampai ratusan orang. Ia menyampaikan, kalau ratusan orang tidak mungkin masuk setiap tahun dan itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, ibu-ibu warga sekitar melakukan demo karena anaknya tidak masuk pada jalur zonasi. Intinya di RW kita ngedata itu 10 orang kurang. Kita minta fungsi SMAN 4 ini memberikan zonasi ke siapa, tuturnya. Warga sekitar meminta SMAN 4 ini transparan dalam zonasi. Jangan sampai anak-anak di lingkungan sekolah tersebut putus sekolah karena tidak diterima di SMAN 4 ini. Kita harap pihak SMAN 4 ini transparan terkait zonasi. Karena zona lebih besar kuotanya dari jalur lainnya, tutupnya. Jadi hasil mediasi kita, untuk kedepannya saya berharap bahwa SMAN 4 akan memegang pemikiran. Kalau sudah kita sepakati semua tadi, bahwa nanti untuk kedepannya lingkungan terdekat dulu yang ditamakan. RWR dihadirkan dalam pertemuan, dalam pelaksanaan PPDB online. Tidak bisa langsung melaksanakan PPDB online, langsung lalu bertemu dengan RWR cepat. Karena bagaimanapun sekolah ini dibangun untuk wilayah terdekat. Jadi orang-orang yang berlumatnya tetap mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah pihak sekolah memahami hal itu. Kedepannya kita akan mungkin lebih-lebih lagi, pihak sekolah akan mengundang semua RWR yang ada di sekolah sini. Untuk melaksanakan PPDB, terutama untuk donasi dan pandemannya yang terdiri itu orang-orang yang satu, apelasi. Karena saya itu ya, saya bingung. Karena ini dikembalikan kepada provinsi. Jadi provinsi yang punya kewenangan untuk hal ini. Jadi kita kembalikan kepada, susah ngomong kita, provinsi yang punya kewenangan. Jadi belum masuk? Ya, jadi kita hanya memberikan tadi usulan untuk kedepannya. Bahwa usulan ini, nanti kedepannya, ya pelaksanaan PPDB yang ada di sekolah, SMA 4, kesesua ini, harus mengundang RWR sekitar. Karena ini PPDB sudah jalan, puasnya tidak memahami ya. Jadi jawaban sekolah bahwa itu terdiri kepada provinsi. Karena mereka hanya mengacu kepada bahwa ini akan terdekat seperti itu. Nah yang saya ini ya, di sekolah juga mengakui bahwa ini kan mereka hanya operator. Mereka hanya operator yang mengaksanakan sistem yang sudah diterapkan oleh provinsi. Nah sistem ini ya, yang susah oleh mereka ini kan ubah. Karena ini provinsi yang ini. Itu adalah jawaban mereka. Jadi memang saya sudah memahami ya. Nah itu memang, ya susah, kita nggak bisa. Kita nggak bisa, kita juga mau provinsi. Kita di sekolah, cuman ini ketentuannya aturannya ke provinsi. Jonasi itu, jadi kita mau ngasih simnya. Kalau dia mau pakai sistem jonasi, nanti sekolah ini kan memakai jalan tertekan. Karena aturannya provinsi seperti itu. Tapi kita tadi sudah joklat, bahwa ini kedepannya sudah seperti itu lagi. Sistem jonasi. Kedepannya bahwa sebelum melaksanakan PPDB, mereka harus mengundang RWR sempat. Kurang maksimal. Jarak kita aja itu hampir 900. Kurang lebih di bawah satu kilo lah. Karena disini jonasi di S54 itu maksimal di angka 697. Berarti ini ya, 697. Kalau ngeliat jonasi ya, kita bicara-bicara sih, saya nggak bicara kemana ya, jonasi itu banyak. Jadi RWR yang dalam komodit cuma 4 RW. Kalau bicara jonasi, RW10, RW16, RW11, RW7, RW8. Berarti berapa RW? 5 RW. 5 RW. Ya, 5 RW masuk jonasi. Karena kalau ngeliat dari 694, ada titik koordinatnya di situ. Yang 5 dalam, kebetulan Bu Kepseknya lagi ada acara kerabuka ya. Jadi Bu Wakil Kepsek. Eh, Bu Wakil Kepsek sama Pak Wakilnya. Saya jadi orang tua wali itu ya, sedih. Karena rumah saya itu tidak masuk sekolah manapun juga. Saya ke SMA 4 nggak masuk, ke SMA 12 nggak masuk. Jonasi saya jadi kemana-mana saya nggak bisa. Kalau dokter bilang, saya dari rumah saya ke sini, itu 10 menit, 15 menit sampai. Sedih saya sekarang. Saya mau cari lokasi sekarang sekolah, anak saya swasta, yang lokasi Jakarta aja saya udah nggak dapat. Yang dekat, saya kan masuk sekolah swasta juga, saya nggak mau asal-asalan kan. Nah, saya mau cari rumah yang dekat saya, yang lokasi kan saya perbatasan ke Jakarta, udah pada tutup. Sekarang di sini, kemarin juga saya waktu pada saat, apa, jonasi, saya udah ngomong tuh sama guru-guru di sini. Aduh, gimana ya Pak, saya bilang gitu. Saya ini kalau dilihat di jonasi, manapun saya nggak masuk. SMA 4 nggak masuk, 12 nggak masuk. Itu lokasi rumah dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi dilema saya itu gimana? Wah, alasan pihak sekolah begini. Kita nggak bisa apa-apa, karena ini peraturan dari atas. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Nah, seperti-seperti ini, kayak gini coba. Susah, saya sedih banget. Alhamdulillah, anak saya itu rata-rata 8,6 ya. Kalau nggak bodoh-bodoh amat gitu, anak saya itu sekolahan reki kedua, reki satu, reki kedua. Sedih saya gitu, seperti ini. Maksudnya pemerintah kali ya. Nah, itu kali maksudnya pemerintah gitu. Jadi saya waktu itu udah unek-unek saya, karena saya udah putus asa. Saya bilang udah pesimis, anak saya nggak masuk. Tapi berusaha saya coba gitu. Kali dari pihak sekolah bilang, nanti seumpama jonas yang terdekat tidak ada, sedikit makin melebar. Sedikit lagi makin melebar, makin melebar. Pemungkinan ibu bisa. Tapi kalau di sekitar jonas ini banyak yang padu masuk ke sini, ya mungkin ibu tersingkir. Nah, seperti itulah. Makanya saya pesimis banget, saya. Jadi saya ini gimana ya? Sebagai orang tua, pengen masuk ke negeri anak saya. Saya berusaha pengen gitu. Karena apa? Kalau suasakan tau sendiri. Biayanya lebih besar. Yang seperti ini. Covid. Jadi kita nggak bisa apa-apa sedih saya. Begitu saya mau meyakinkan, datang lagi sekolah ini ternyata di depan sekolah ini, udah banyak yang pada kumpul. Oh, berarti senasib sama saya. Kalau yang udah sekarang, yang udah diterima. Saya kan kurang tahu ya. Warga dari mana aja, saya nggak tahu. Rumah harapan baru saya. Rumah saya harapan baru, dekat sini. Saya dari harapan baru, saya ke sini. 10 menit, 15 menit saya sampai. Oke. Jadi saya, prestasi saya tersingkir. Sekarang saya berasal jonasi pun, saya tersingkir. Saya 12 juga, saya dekat ke 12. Nggak beda jauh ke sini jaraknya. Nggak diterima semua saya. Maksud saya begini, harapan saya. Kalau misalnya emang jonasi itu udah peraturan, tolong dilihat lagi, sekian persen untuk jonasi, sekian persen untuk non-jonasi. Jangan semuanya hanya jonasi orang sekitar sini aja gitu. Bahkan untuk non-jonasi itu dikasih sekian persen juga. Dilihat dari prestasi anak gitu. Maksud saya seperti itu. Maksud saya gimana lah dari kebijakan di atas. Jangan sistem seperti ini diterapkan terus-terus ya. Kayaknya nggak efesen ya. Efesen seperti ini. Koordinasi ini saya 800 amin.